bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak yang soleh dan solehah dan selalu dilindungi oleh Allah alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pelajaran yang lain walaupun gurunya masih sama ya anak-anak pada kali ini nanti kita belajar tentang pendidikan agama islam atau PAI pelajaran 3 yang berjudul adalah meyakini Allah maha asa dan maha pemberi disini yang bagian A kita akan mempelajari yaitu Allah maha asa Tuhanku adalah Allah yang maha asa Allah maha asa artinya apa Allah hanya ada satu ya ini terdapat pada surah al-ikhlas ini tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah selain Allah betul anak-anak jangan sampai kita itu menyembah kepada selain Allah kita tetap harus menyembah kepada Allah ya karena Allah itu telah memberi banyak sekali riski kesehatan riski harta benda dan sebagainya maka kita harus mengimbangnya yaitu dengan cara tetap menyembah kepada Allah Allah itu Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan jadi Allah itu tetap ada satu tidak ada nanti oh Allah mempunyai anak ya kemudian mempunyai keluarga dan sebagainya itu tidak benar karena Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan selanjutnya tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamainya contohnya manusia yang paling terpandai tidak bisa menyamai tentang kepandaian Allah kan gitu ya maka kita harus selalu tetap mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia telah memberi apapun kepada kita semua semua oke anak-anak mari kita lanjutkan pelajaran PAI kita ya yaitu tentang ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya saya ulangi ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu kita harus satu yaitu harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya jangan beribadah kepada yang lain-lainnya untuk nomor dua tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah kita itu adalah hamba hamba Allah jangan sampai kita apa namanya menyembah kepada maaf kepada benda-benda yang apa namanya ya itu ya benda-benda yang ada di keraton seperti keris kemudian menyembah kepada matahari atau yang lainnya itu kita tidak boleh untuk menghambakan diri kepada selain Allah selanjutnya yaitu nomor tiga tidak boleh menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan benda apapun seperti hampir sama dengan nomor dua tadi ya kita tetap kukuh untuk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian untuk nomor empat kita tidak boleh meyakini pada ramalah nasib seperti zaman dahulu itu pengundian nasib itu ya dengan cara kayak kocokan arisan atau dengan cara dia meyakini kepada ramalan-ramalan seseorang yang meramal kita itu hanya ramalan saja ya tapi yang tahu sepenuhnya adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kelima adalah selalu memperbanyak zikir kepada Allah selalu ingat kepada Allah dimana saja dan kapan saja kalian harus selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita ingat kepada yang lain-lain wes pokoknya kepada Allah semuanya akan bisa membawa kita kebahagiaan baik di dunia maupun di akhir di akhirat kemudian anak-anakku yang aku sayangi kita lanjutkan yaitu pada pelajaran B bagian B yaitu Al-Wahab Al-Wahab artinya Allah Maha Pemberi Allah Maha Pemberi Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang dia kehendaki dan Allah memberi tanpa pamrih atau mengharapkan imbalan tidak mengharapkan oh aku akan disembah tidak tapi Allah itu memiliki sifat adalah Allah Maha Pemberi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa busan Allah subhanahu ta'ala memberi tanpa batas waktu kapanpun dan dimanapun makhluk itu berada jadi Allah itu tidak pilih kasih entah itu kepada orang yang apa namanya yang tidak mau menyembah kepada Allah dan orang yang menyembah Allah semuanya diberi riski oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala terus memberi dan akan tetap memberikan apapun yang dibutuhkan oleh makhluk Allah tersebut Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya disitu nanti ada bukti cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah maha pemberi yang pertama adalah suka memberi kita itu meyakini pengakuan bahwa Allah itu maha pemberi kalau kita bagaimana suka memberikan sesuatu kepada orang lain kita memberikan sesuatu dengan ikhlas dan tidak meminta imba imbalan atau mengharapkan sesuatu kepada orang yang kita kasih kemudian yang nomor tiga adalah memberikan kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh maksudnya kita menolong orang lain itu kalau ada orang yang membutuhkan kita tidak usah disuruh atau diminta untuk membantu orang lain maka kita tetap membantu kemudian yang keempat adalah berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan tidak usah di adakan sudah mampu kita segini ya kita apa namanya memberikannya segini tidak usah sampai mencari-cari kemana-mana dan lain sebagainya gitu ya oke anak-anakku tetap semangat dan ini nanti insyaallah untuk pelajaran PAI ini banyak sekali menuntun kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu zikir ya selalu ingat dimanapun dan kapanpun kita harus tetap semangat menolong orang lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan nah itu ya pada pelajaran kali ini di akhir dengan kata-kata mutiara sedikit tadi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dengan mata pelajaran pendidikan agama islam ini dan kita selalu diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan kali ini diakhiri dengan bacaan hamalah dan apabila kata-kata bueni ucapan tindakan dan sebagainya ada salah mohon untuk dimaafkan kananaku sampai bertemu pada lain kali pada pelajaran yang lain semudah-mudahan kita selalu tetap diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi umur yang panjang oke kananaku akhir kalang bila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati